Jampomirsa aksi kreasi yang tergabung dalam aliansi bersihkan asap di Jambi menggelar kegiatan di depan kantor Gu Bro Jambi pada Rabu 11 Oktober 2023. Aksi kreatif yang dilakukan oleh koalisi masyarakat dalam hal ini aliansi bersihkan asap di Jambi menggelar kegiatan kreatif guna menyampaikan aspirasinya di kantor Gu Bro Jambi. Aksi kreatif ini tergabung dari aliansi jurnalis independen atau Aji Jambi, beranda perempuan, S.I.E.J., Walhi Jambi, dan perkumpulan hijau. Dengan menggunakan baju hitam, aksi tersebut dihiasi dengan membawa balon dan sejumlah tulisan tentang kabut asap dan karhutlah di Jambi. Direktur beranda perempuan Ida Zupayda menyampaikan bahwa aksi simbolik ini merupakan ucapan terhadap kegagalan pemerintah atas penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya menyebabkan masyarakat mengalami ispah. Tadi kami barang aliansi bersihkan asap melakukan aksi simbolik ucapan selamat terhadap kegagalan pemerintah atas penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan Jambi dalam dua bulan ini asap kabut yang menyebabkan banyak warga yang mengalami ispah. Dan khususnya kelompok rentan ya, anak-anak perempuan itu sudah mulai sakit-sakitan karena menghirup racun asap. Memberikan selamat gitu ya, mengalungkan ucapan selamat atas kegagalan pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan asap, bencana asap gitu. Nah, karena kan kita tahu bahwa pemerintah selama ini menganggap bahwa asap ini sudah berhasil ditanggulangi padahal faktanya di beberapa kemampuan asap itu masih terjadi kebakaran hutan. Kami mendesak kepada pemerintah korban di Jambi dalam hal ini untuk segera secara konkret menanggulangi tentang bencana asap yang terjadi saat ini. Yang dimana pada saat ini mengklaim dari pemerintah provinsi Jambi sudah selesai tentang bencana asap peranganan asap terutama karhutlah. Tapi pada kenyataannya masih terjadi banyak kebakaran-kebakaran hutan yang terjadi. Artinya pemerintah dalam hal ini masih menyalahkan bahwa kebakaran hutan misalnya di daerah terjadi di provinsi lain. Tadi pada kenyataannya di lapangan bahwa itu memang terjadi di wilayah administrasi provinsi Jambi. Ditambahkan oleh sekretaris aliansi jurnalis independen atau Aji Jambi, Gresy Plasmanto, bahwa persoalan keterbukaan informasi publik mengenai karhutlah dan ispadi Jambi masih sangat sulit didapatkan para jurnalis, baik media cetak, elektronik, online, dan televisi. Hal ini mendorong aliansi jurnalis independen untuk turut mengambil peran agar pemerintah provinsi Jambi, pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Di sini membawa isu soal keterbukaan informasi publik gitu. Karena dari laporan dari teman-teman di lapangan, teman-teman jurnalis di lapangan, masih sulit gitu mengakses keterbukaan publik. Jadi, mengapa keterbukaan publik ini penting? Karena bagaimana di era demokrasi sekarang ini, bagaimana kita bisa mengontrol jalannya kebijakan, terutama dalam penanganan kabut asap ini, kalau tidak ada keterbukaan akses publik gitu. Masyarakat sangat membutuhkan itu ya, dan juga teman-teman jurnalis, supaya ada ini ya, narasi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Bahasanya, selama ini kan narasinya bahasanya di wilayah Jambi ini enggak mengalami kebakaran begitu. Nah, jadi kita juga mendorong supaya pekerja media, jurnalis gitu ya, supaya lebih kritis gitu terhadap pemberitaan. Ada pun hal yang didesak oleh polisi masyarakat sipil dengan tagline bersihkan asap. Yakni, pemerintah harus bertanggung jawab atas kepada rakyatnya sesuai Pasal 28H Ayat 1 Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan setiap orang berhak hidup sejati, sejahtera, lahir, dan patin, bertempat tinggal mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Mendesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh perizinan di Indonesia dan memberikan sanksi kepada korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kegiatan operasional dan berakibat kepada timbulnya kebakaran hutan dan lahan yang berulang. Mendesak pemerintah Provinsi Jambi melakukan tindakan preventif berupa pengobatan gratis kepada korban kaput dan mendesak pemerintah dalam keterbukaan informasi publik atas kamu telah berdampak pada kaput asap yang telah menjadi pencana tahuna.